Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan mengajakkan soal yang keren tentang catch and a mouse, masing menggunakan golong Nah disini kita diberikan 3 buah parameter ya, X, Y, dan Z, masing-masing itu cara 32 X itu posisi kucing A, Y itu posisi kucing B, dan Z itu posisi tikus C Nah disini itu kita diminta mencari tahu posisi kucing yang paling dekat dengan tikus Misalnya ini ada 1, 2, 3 gitu, posisi kucing A di 1, posisi kucing B di 2, dan tikusnya itu di 3 gitu Nah dilihat ini yang paling dekat itu kucing B, jadi dia akan nge-print get B Nah kalau kedua posisi kucing itu sama dekatnya dengan mouse C, dia akan nge-print mouse C Nah ini cukup simple ya, kita tinggal kurangin aja posisi tikus C dengan kucing B maupun kucing A Nah jadi 3 kurangi 2, 3 kurangi 1, nah yang paling dekat itu yang mana nanti bisa dicari tahu Nah pertanyaannya gimana kalau posisi kucing itu di sebelah kanannya si tikus ini Nah kalau si tikus ini dikurangin si kucing ini kan berarti minus 1 ya Nah itu nggak masalah nanti tinggal kita bikin nilainya itu absolute Jadi kalau nilainya minus ya kita jadiin plus Nah itu nggak akan ngaruh di seberapa jauh dia dari targetnya gitu ya Oke kita bikin dulu fungsi absolute nya untuk mengubah integer negatif ke positif Misalnya inputnya n integer 32, outputnya juga integer 32 Kalau n kurang dari 0 ya negatif Return minus n kita jadiin positif Kalau nggak ya tetap return n Nah disini Oke kita cari tahu misal distance x dulu ya Nanti angkat A Berarti kita masukin ke absolute ini Nah posisi tikus dikurangi kucing A kayak gini Terus distance y misalnya sama juga Z kurangi y Nah kalau kedua jaraknya sama Maka kita return Most Nah kalau distance x misalnya kurang dari distance y Berarti si kucing A ini lebih dekat Nah kita harus return get A Kalau nggak return get B Ya gini aja kita coba jalankan kodenya Oke berhasil kita lihat test case yang lain Ya nggak ada masalah Oke segitu dulu video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye